Halo guys, ketemu lagi sama gue Tenly. Kali ini gue mau berbagi pengalaman bagaimana cara mengakses situs-situs yang kalian inginkan atau ada community yang kalian pengen ikuti. Cuman karena ada beberapa hal sehingga situs tersebut diblokir oleh kominfo. Nah, dengan menggunakan VPN, lo pasti sudah tahu ya cara menggunakan VPN dan lo bisa mengakses situs tersebut. Gue pengen berbagi pengalaman bagaimana mengakses situs-situs yang diblokir oleh kominfo itu bisa diakses dengan menggunakan VPN. Tapi biasanya kita selalu berpikir bahwa dengan VPN itu kita harus membayar uang atau sejumlah uang kepada VPN provider. Mungkin kita berpikir bagaimana kalau misalkan pakai gratis. Biasanya banyak situs VPN atau mungkin provider VPN itu yang gratis tapi ada iklannya terus lambat dan sebagainya gitu ya. Pada kesempatan kali ini gue pengen berbagi pengalaman bagaimana cara menggunakan VPN yang profesional tapi gratis. Ikuti terus video ini dan kalau misalkan lo suka dengan video ini nanti lo bisa share ke teman-teman lo. Jadi teman-teman lo yang membutuhkan ilmu ini bisa menikmati fasilitas yang diberikan oleh layanan VPN ini. Oke, tanpa lama-lama kita akan coba menggunakan tutorial ini. Misalkan contoh ya, ini gue buka reddit.com misalkan. Nah, disini terlihat bahwa your connection is not private. Artinya ini nggak bisa ya, di-block ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ini nggak bisa dan kita akan menggunakan cara bagaimana kita bisa lolos dari internet atau situs yang di-block seperti ini. Ini tidak hanya berlaku pada provider dari Kominfo ya. Ada juga beberapa situs yang memang di-block oleh provider di Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa buka openvpn.com Atau misalkan kalau kita sulit untuk mencarnya, tinggal masuk ke Google. Kita masuk ke Google gitu ya. Kemudian kita cari openvpn. Kemudian kita pilih openvpn. Free server. Atau server free gitu lah ya. Nah, nanti disini ada banyak pilihan. Dan pilih yang ini ya, openvpn. Okay, nah dari sini kita bisa lihat, kita bisa create account ataupun yang lain. Nah, setelah lo buka openvpn.net, nanti disini ada beberapa informasi ya, kayak misalkan get started, kemudian ada create account, login, dan sebagainya. Oke, langkah awal. Yang pertama adalah kita mesti register dulu atau kalau misalkan lo udah punya, tinggal login ya. Karena pada case ini adalah kita mencoba untuk memulai dari awal. Kita asumsikan lo belum punya accountnya, jadi kita create account, dan kita pilih nanti yang openvpn cloud ya. Nah, kenapa kita pilih yang cloud ini? Karena kita tidak perlu mengkonfigurasi VPN itu di server kita, tapi menggunakan VPNnya si openvpn server, dan kita tinggal menggunakan kemampuan dari openvpn ini untuk meneloloskan situs-situs yang kita pengen akses. Yang pertama, klik create account disini, kemudian disini lo tinggal masukin email lo ya, misalkan para kesempatan ini kalau kita tulis atnly.gmail.com misalkan ya. Kemudian kita tekan passwordnya. Katakan misalkan gue pengen passwordnya itu, misalkan begini passwordnya ya. Nah, kita coba dengan menggunakan password ini, kita nanti pakai. Jadi lo bisa menggunakan password yang gampang, nah nanti kita ganti ya yang ini. Ini sebagai contoh saja, terus kita masukkan, kita klik yes, sign up. Nanti lo tinggal masuk ke email untuk memvalidasinya. Oke, kemudian gue masukkan disini ya, tadi udah gue login dan gue dapet emailnya. Ini dia registrasi activationnya. Oke, jadi pastikan bahwa email yang lo registrasikan nanti terdaftar ya. Kemudian nanti disini kita pilih yang jangan akses server, tapi yang ke open VPN cloud ini guys. Kita pilih yang ini, terus kita pilih yang personal use, kalau misalkan lo pakai bisnis juga boleh ya. Kemudian nanti disini kita create white area private cloud VPN atau WPC, emailnya adalah ini ya. Ini sebagai identitas aja, lo bisa pakai, enggak harus pakai email lo ya, boleh pakai yang lain. Cuman karena gue untuk memudahkan, karena gue pakai tadi atnly.xxx.gmail.com, yaudah gue pakai yang ini aja untuk memudahkan mengkonfigurasi atau ngambil profilnya ketika lo butuhkan di suatu saat. Nah, nanti kita akan dibikinkan halaman seperti ini. Jadi kalau misalkan lo lihat disini ya, ada 3 connection plan. Nah, disini kita bisa nge-upgrade ya, kalau misalkan kita klik disitu. Nanti akan ada informasi subscription detailnya disini guys. Nah, di halaman lo bisa lihat ya, kurang dari 3 atau maksimal 3, lo masih bisa gratis, lo bisa pakai kapan aja disitu. Tapi kalau misalkan lo udah pakai yang 5, nanti disini akan diminta untuk membayar. Tapi kalau misalkan lo cuma untuk akses sendiri gitu ya, untuk personal meter, misalkan lo bisa pakai yang bagian ini. Yang bagian free aja, disini 3 aja. Tapi kalau misalkan lo lebih dari 3, 5 misalkan ya, itu udah berbayar disini. Kita pakai yang free aja, karena ini cukup. Karena gue udah pakai ini dan ini sangat membantu gue ketika pengen mengakses situs-situs yang memang gue perlukan untuk pekerjaan ataupun untuk hal-hal yang lain. User lo, misalkan disini ya, lo ada user misalkan kayak gini. Nanti disini lo bisa change password, bisa dikasih to factor authentication, kalau misalkan lo mau gitu ya. Nah, nanti disini kelihatan tuh, online atau offline. Nah, untuk menggunakan disini nanti ya, kita pakai yang ini ya. Ada tps, atau nx, openvpn.com. Nah, nanti kita copy sebagai user portal. Ini ada beberapa tab yang lo bisa lihat saya sendiri ya, guys. Dari WPC-nya, atau mungkin yang lain gitu ya. Nah, nanti disini lo bisa edit. Lo pengen region mana yang lo pakai untuk bisa meloloskan internet lo. Misalkan kita mau pilih yang paling lo bisa pakai yang kalau misalkan di Asia itu ada di Mumbai, Singapur. Ini kita coba Singapur aja ya. Yang paling dekat di Indonesia. Tapi lo bisa pilih yang lain juga, guys. Kalau misalkan lo mau. Di Australia atau Brazil. Oke, nanti disini ada IP-IP. Yang bisa pivot, lo gak usah ubah ya. Nanti disini ada konfigurasi dan sebagainya. Lo update. Kemudian confirm aja. Oke, lalu bagaimana cara kita mengaksesnya nih. Masuk kesini ya, tadi kita ada produk nih untuk bisa menggunakan, dikoneksikan ke handphone kita atau mungkin ke laptop kita gitu ya. Masuk ke connect client disini. Kita pilih, kita mau pakai apa. Kalau misalkan lo pakai macOS, pilihan ini. Kalau misalkan Windows yang atas, ataupun Linux, pakai yang bawah ya. Nah, pada kali ini karena gue pakai macOS, gue pilihan ini. Gue download. VPN-nya disini ya. Kita bisa pilih yang paling terbaru atau yang sebelumnya. Terserah lo pakai yang mana. Nah, di bagian halaman ini, kita bisa lihat ya. Dari capacity-nya itu maksimal adalah 3. Nanti disini akan kelihatan juga beberapa device yang aktif. Kemudian network-nya, kemudian berapa banyak yang udah kalian pakai di setiap bulannya. Nanti kelihatan disini. Kemudian juga nanti banyak informasi yang bisa lo lihat disini. Cuman, kalau misalkan kita hanya untuk pakai, yaudah kita tidak perlu melihat ini semua. Yang penting lo bisa pakai gitu ya. Oke, balik lagi ke tadi ya. VPN-nya. Kita sudah selesai download-nya. Kemudian kita install disini. Kita tinggal ikutin aja. Next, next, next aja ya. Tinggal install. Kemudian masukkan password-nya. Diminta untuk autentikasi, tinggal masukkan password aja. Lalu, kalau sudah selesai, nanti kita coba pakai ya. Oke. Kita perlu buka openvpn guys. Nah ini dia, openvpn connect. Klik oke aja. Kemudian kita tambahkan. Nanti disini, ini apa sih? Gitu ya. Baik lagi ke klien kita tadi disini guys. Jadi kita sudah punya user. Nah ini adalah user portal kita guys. Yang lo bisa pakai. Supaya tidak berulang, hati TPS-nya gue tetap lihat seperti ini. Kemudian next. Nanti disini diminta untuk username sama password ya. Karena tadi gue pakai atnly. Yaudah. Kita pakai yang atnly. Ini adalah email yang kita gunakan untuk meregistrasikan dari si openvpn kita. Yang berikutnya, password-nya tadi ini kita set. Yaudah kita pakai ini. Ini ya. Kalau misalkan kita lihat sama ya password-nya. Oke. Kita masuk ke sign in. Lalu nanti kita akan masuk ke bagian ini. Di bagian ini kita tinggal nge-setting. Kita mau pakai region apa sih gitu ya. Walaupun kita tadi disana udah kita setting karena kita menggunakan cara login gitu ya. Maka nanti diminta untuk kita mau pakai region mana. Tadi kita pilih contohnya adalah Singapura ya. Nanti kita tinggal pilih yang Singapura ini. Nah ini adalah profile name. Sebenarnya ini bisa kita gunakan cara manual ya dengan cara import gitu. Ketika kita udah nge-import dari bagian ini. Cuman pada kasus ini gue pengen kalian dulu tahu caranya gimana gitu ya. Tinggal bagaimana kita ngasih nama ini. Misalkan gue kasih ini adalah atnly.x. Misalkan gitu ya gue kasih nama ini bebas ya. Misalkan ya gini juga boleh. Nggak harus nama lengkapnya. Ini cuma profile name aja. Connect. Nanti akan muncul seperti ini ya. Nah ini adalah yang tadi kita lihat. Ini emailnya. Kemudian kita perhatikan di bagian user ini. Kalau misalkan kita refresh nanti ya. Ini statusnya aja biar kita gantang untuk lihat. Ini kelihatan ya. Ada satu yang udah aktif nih guys. Ini kita refresh. Refresh nanti akan bertambah nih. Berapa banyak akses lo menggunakan video ini. User kita kelihatan ya. Nanti disini udah aktif online nih. Kalau misalkan kita lihat. Dan lo bisa nambahin user ini tiga device ya. Jadi lo bisa tambah teman lo. Kalau misalkan lo mau nanti disini. Ini device nanti akan kelihatan juga disini. Device satu. Ini apa gitu. Akan kelihatan aja ya guys. Dan nanti hanya maksimal tiga. Kalau misalkan ada tiga udah diakses. Maka yang keempat udah gak bisa. Karena lo cuman berlanggan cuma tiga disini VPNnya. Kecuali lo pengen update ya. Dan itu berbayar. Sekali lagi ya. Gue tekankan disini berbayar. Kalau misalkan lo gak ada masalah dengan berbayar. Lo pilih aja berbayar. Tapi kalau misalkan gak juga tiga ada. Kalau misalkan lo gak pengen berbayar. Udah maksimal tiga ya. Jangan lebih. Kalau misalkan ada pertanyaan. Bagaimana kalau misalkan gue pengen ada lima device nih. Yaudah. Yang dua lo bisa connect. Kemudian lo bisa pake ya. Keempat dan kelima gitu. Kurang lebihnya. Misalkan. Youtube gitu lah ya. Youtube masih jalan apa enggak gitu ya. Nah. Disini masih jalan ya guys. Gak ada masalah. Kemudian juga nanti disini. Kita cek nih. Apakah ini masih jalan apa enggak. Di editnya kita refresh. Dan. Tara. Jalan ya guys. Jadi. Dengan menggunakan VPN ini. Kita bisa mengakses situs-situs yang di blog. Baik itu dari kominfo ataupun yang lain gitu ya. Nanti disini bisa diakses dengan mudah guys. Misalkan ada community-community yang lo pengen ikuti. Tapi di blog oleh kominfo ataupun dari internet provider kita. Ini contoh ya guys. Lo bisa coba yang lain. Dan kali ini. Gue sampai sini aja. Hanya menjelaskan bagaimana cara menggunakan ini. Jadi kalau misalkan. Pertanyaan berikutnya adalah. Bagaimana kalau misalkan gue pengen install di. Handphone. Ya udah. Lo tinggal install aja di handphone. Open VPN lo cari. Kemudian download. Dan masukkan tadi ya. User account lo. Untuk bisa mendapatkan informasi tersebut gitu. Dengan menggunakan open VPN ini. Lo bisa akses situs yang di blog oleh kominfo. Atau mungkin di blog oleh provider internet lo. Lo dapat mengakses situs-situs yang bermanfaat buat lo. Misalkan kayak tadi contoh ya. Reddit.com ini. Yang memang di blogir oleh provider di Indonesia. Sehingga lo bisa tetap akses. Dan lo bisa eksis untuk dapat berkomunitas dengan Reddit.com. Itu sebagai contoh. Dan masih banyak lagi yang lo bisa gunakan pada kesempatan yang lain gitu. Oke guys. Gue Atenli. Gue kabur dulu. Sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Supaya gue makin semangat untuk memberikan tutorial. Ataupun memberikan informasi-informasi yang berharga buat lo. Sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Bye. Sampai ketemu lagi di video due revze. Sampai ketemu lagi di video-video aku beli video. selamat menikmati